Hai semuanya gimana nih kabar kalian semoga pada sehat ya video kali ini saya mau bahas speedramp teman-teman tentunya kalian sudah tahu efek buat gabungin speed normal cepat ataupun lambat dalam satu klip nah gimana sih caranya biar hasilnya kelihatan lebih smooth tentu saja dengan menggunakan aplikasi yang punya fitur card speed teman-teman nah coba perhatikan dulu ya di sini ada dua klip yang sama kita lihat yang pertama dulu lalu ini yang kedua nah kalian bisa lihat nggak perbedaannya lebih smooth yang mana yang pertama atau yang kedua yang kedua kan ya terus kelihatan lebih epic yang mana tentunya jawabannya sama yang kedua kenapa karena contoh yang kedua itu saya editnya menggunakan aplikasi tepatnya dengan menggunakan fitur card speed yang ada di aplikasi tersebut jadi tidak lagi dengan cara nge-split bagian klip lalu menaik turunkan speednya ini akan terlihat seperti contoh pertama ya kurang smooth jadi beda dengan curve speed pengaturannya dengan kurva seperti ini nampak jelas gabungan speed yang yang kita buat tanpa terputus atau tanpa perlu nge-split tentu saja hasilnya terlihat lebih smooth teman-teman nah mau tahu kan aplikasi apa yang saya maksud ada tiga nih teman-teman ketiga aplikasinya gratisan tanpa watermark dan bisa membuat efek speed ramp terlihat lebih smooth karena ada fitur curve speed di dalam aplikasi tersebut oke langsung saja di opsi pertama kalian bisa install aplikasi yang namanya vn video editor nah jadi ketika kalian sudah masuk kalian select klipnya kita klik speed nah disini ini selain regular atau dengan cara normal mengatur speed di sini ada opsi curve speed teman-teman jadi aturnya disini saja nah disini terlihat juga ada pilihan preset jadi tinggal dipilih saja tapi saran saya bagusnya kalian atur nah kemudian untuk nge-delete atau nambahin titik-titiknya ini juga bisa kalian bisa tekan saja di bagian yang tersebut akan muncul notif remove seperti ini atau add point buat nambahin titiknya teman-teman jadi seperti itu nah untuk tutorial lengkap vn video editor ini sudah pernah saya bahas kalian harus nonton setelah menonton video ini link video sudah saya taruh di deskripsi di bawah nah kemudian untuk opsi yang yang kedua ada aplikasi yang namanya cap card jadi ketika sudah masuk kalian pilih klipnya lalu klik speed di sini ada pilihan normal atau kita pilih curve speed nah pilihannya lagi ada custom dan preset yang sudah disediakan kalian pilih yang custom klik lagi sekali atau klik edit nah aturnya disini ini teman-teman jadi disini titik-titiknya dinamai bit ya kalian bisa atur masing-masingnya bisa delete maupun nambahin bitnya teman-teman seperti itu selanjutnya opsi yang ketiga kalian bisa pakai aplikasi yang namanya insert kalian pasti tidak percaya kalau insert sekarang sudah ada fitur cup speednya dulu memang tidak ada tapi sekarang sudah ada teman-teman nah fiturnya ini akan muncul ketika kita sudah masuk ke speed jadi bisa dilihat ada pilihan standar dan curves di sebelahnya jadi cara pakainya sama saja seperti di VN maupun di cap card tadi saya rasa kalian sudah paham hanya dengan melihatnya nah buat teman-teman yang mau buat efek speed ramp biar hasilnya terlihat lebih smooth dan lebih epik kalian bisa pakai salah satu aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi ada VN video editor cap card ataupun insert itu saja video saya kali ini bantu like dan share videonya kalau memang bermanfaat subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati